Shalom, selamat siang sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebuah lagu pujian, lagu tentang harapan kita yang di dalam Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus mempunyai rancangan yang baik untuk setiap hidup kita. Mari sama-sama kita belajar pujian ini. Kita jadikan pujian ini sebagai doa, sebagai harapan kita. Yang terus kita harus terus berharap dan berpegang teguh pada Tuhan. Kasihmu, karyamu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, kralipu, tegus hidupku. Namamu berkuasa sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu. Hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya kuaman dalamku. Ku percaya kuaman dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu berkuasa sanggup bangkitkan. Darahmu berkuasa sanggup bangkitkan. Harapanku berkuasa sanggup bangkitkan. Harapanku berkuasa sanggup bangkitkan. Harapanku berkuasa sanggup bangkitkan. Pengharapan akan masa depan kita. Seperti Nabi Iremia menulis di kitabnya ayat 1 bab 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Selama bertahun-tahun saya percaya bahwa seseorang bisa saja mengharapkan masa depan dengan semangat dan rasa percaya diri. Atau mereka justru takut dan terhatin akan masa depan itu. Tuhan melihat masa depan dengan pandangan yang positif. Dan kita perlu bersepakat dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dia memiliki rencana yang baik bagi hidup kita sejak kita dilahirkan. Dan kita bisa percaya. Dia akan memimpin kita kepada hal-hal yang baik untuk masa depan kita. Sejak kita dilahirkan Tuhan sudah mempunyai rencana besar untuk hidup kita. Tuhan tidak pernah menunggu sampai dia melihat apa talenta kita. Bagaimana kita mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Tuhan tidak menunggu itu. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Dia sudah mempunyai rancangan hidup yang baik untuk setiap kita. Dia memiliki rencana yang luar biasa. Untuk masa depan kita semua. Bahkan melebihi apa yang sudah kita pikirkan dan kita bayangkan. Mulai saat ini. Mari kita percaya kepada Tuhan. Kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan memiliki maksud yang baik untuk hidup kita. Apapun kesulitan yang kita semua alami saat ini. Dan mungkin tidak tahu bagaimana masa depan kita. Mari kita rubah diri kita. Kita rubah pikiran kita. Dan buat hati kita untuk tetap percaya akan rencana-rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan baik adanya. Tuhan Yesus memberkati. Harapanku di dalam Tuhan. Harapanku di dalammu. Hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya ku amandamu. Hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya ku amandamu.